Gado-gado nya sudah masak teman-teman Alhamdulillah jangan lupa ya subscribe-nya share like dan komennya teman-teman semua ketemu lagi dengan selima ketering hari ini kita akan membuat gado-gado gado-gado Minang bahan-bahannya jelas nih kalau ini santan untuk bumbu kacangnya ini kacang setengah kilo nih setengah on bawang putih satu on bawang merah tiga ini oh enam enam buah pancur saya timbang dulu berapa nih kalau ditakari memang susah sih kencurnya kira-kira 20 gram 20 gram pencer 20 gram ini 50 gram 50 gram cabai merah cabai rawit ini daun-daun kira-kira 6 like saya tambah dengan pemilih ini cabai satu on sayur-sayurnya se-suka kita aja ya seberapa kita suka secukupnya kacang itu kalau itu tapi secukupnya kacang yang paling ini separohnya ini pas ini satu ikat Oh selada mentimun satu buah tempe satu buah tahu nya cuman lima nih kita rendam dulu dengan air garam nih perang dulu baru kita goreng gadu ya seperti ini nah tentangnya karena ada yang enggak suka sayur ya tentangnya bisa lebihkan nih kontangnya kira-kira setengah kilo tentangnya ya kira-kira setengah kilo ya ya memang setengah kilo telurnya saya buat enam butir enam butir telur sudah direbus nah sekarang kita lanjut memasak ini tempe sudah kita goreng kita goreng lagi tahu ya yang kacang ya untuk gado-gado kita goreng minyaknya sedikit lah pakai minyak banyak soalnya kalau habisin goreng kacang itu kan kita buah buah hitam soalnya walaupun sudah dikunci pacarnya tetap matem masukkan tabe ini kan kita tumis nih untuk kuah kode-gado masukkan itu masukkan tabe sudah tumis nah ambil air minyak ini untuk kuah kacangnya abis dong kalau minyak minyak itu nah abis dong selamat menikmati ini belum langsung masih langung saya bikin ini udah dimasukkan ini ya udah dimasukkan serai dan santannya setengah kilo masukkan santannya udah wangi santannya udah beku dan bikin kemarin udah jadi simpan lagi masukkan air bingung cita masukkan gula merah gula sebanyak seperempat kilo atau 250 gram masukkan gula merah jadi yang pastinya gula sopra empat kilo gula merah 1 sendok makan gula putih 2 sendok teh garam masukkan garam itu tambah juga 1 sendok 1 sendok penuh 1 sendok makan 1 sendok teh nah masukkan masukkan cukanya 1 sendok teh udah satu sendok makan udah 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 cantik gitu ya ini kan memperminyak tadi kan pakai minyak kita ini kalau ini kan enggak kalau juga-juga apa-juga sungai itu minyaknya mau dari kacang ini santan juga semua iya nah coba deh pas dah seles ya udah oke kuah kacang udah masa kita lanjut garam udah semua dah ya udah matiin ya udah gado-gado nya sudah masa temen-temen Alhamdulillah jangan lupa ya subscribe-nya share like dan komennya semua ini udah cocok nih kita jual 10.000 satu porsi gado-gadonya soalnya ada kentang lengkap semuanya kalau kalau tek aja udah sekarang Rp12.000 ya kan instagram abon